Kanselir Jerman Olaf Scholz menuduh Rusia sengaja memperlambat dalam penyelesaian kelengkapan berkas pengembalian turbin milik Gazprom yang saat ini telah selesai diperbaiki oleh perusahaan Jerman Turbin itu dijadikan alasan oleh Rusia untuk mengurangi pasokan gas ke Eropa hingga tersisa 20% Hal ini diungkapkan oleh Scholz dalam kunjungannya ke pabrik Siemens di Berlin pada Rabu 3 Agustus 2022 yang menjadi lokasi penyimpanan turbin gas milik Gazprom Soal semastikan turbin telah selesai diperbaiki dan siap untuk digunakan kembali namun masih menunggu Rusia untuk melengkapi dokumen agar turbin bisa segera dikirim kembali Apa yang penting saya adalah untuk menjelaskan bahwa turbin ini selalu bisa menggunakan dan bisa diperlukan Sebelumnya Gazprom telah mengurangi pasokan gas ke Eropa yang disalurkan melalui pipa Nord Stream 1 pada Rabu 27 Juli Dari sebelumnya 160 juta kubik per hari menjadi hanya 33 juta kubik atau sekitar 20% dari total kapasitasnya Rusia berdalih kerusakan pada turbin gas mengakibatkan mereka tidak bisa menyalurkan gas secara maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!